Halo teman-teman semua, balik lagi ke channelku dan kali ini aku bakal ngasih sedikit tips tentang cara main buat player yang baru karena perubahan update kemarin tentang misi harian yang baru bakal merupakan sedikit cara main nah disini kalian bisa pilih ya sebelum ini nanti kalian bisa pilih kontrak yang kiri atau yang kanan yang kiri untuk pemula yang kanan untuk yang player yang udah pro nah disini aku juga mau coba ya di akun baru seberapa jauh satu bulan itu bisa dapat level dan seberapa banyak reward yang didapat nah disini ada tiga bagian daily, weekly, sama monthly dan di monthly ada hajiah mobil untuk penyelesaiannya monthly didapat dari weekly dan dari weekly didapat dari daily nah disini ada misi-misi yang cukup mudah ya sebenarnya kalian cukup selesai misi ini selama 24 jam kurang nanti setelah itu bakalan reset nah disini ada juga gambar medali ya yang warna oranye kotak ini nah kalian cukup top up 15.000 buat dapetin model ini dan extra reward nah kalian juga bisa auto race setelah top up itu nah langsung aja aku langsung race biasa dan bakalan tak cepetin biar sedikit hemat waktu aja nah disini aku race masih pakai manual ya kalian main sendiri pakai tangan nah kalau kalian pengen auto race kalian mesti top up yang 15.000 murah-murah aja kemungkinan nanti ada auto race ya kemungkinan nah itu mempermudah kalian untuk main sambil ngerjain tugas atau kerja bisa ditinggal sampai benceng habis nanti bakalan kelar sendiri nah disini kalian bakalan dapat XP ya dari daily misi nah langsung dipakai aja jangan ditampung kalau pengen cepat naik level nah usahakan tiap hari kalian selesaikan tiap misi terus kalian main road rules atau race biasa nah nanti hasil race atau challenge atau road rules nah itu kalian dapat BP nah itu jangan dijual dan kalian juga bakalan dapat coin sama dollar dari daily misi itu kalian sebisa mungkin untuk tahan ya jangan dibelanjakan yang tidak penting nah kalau misalkan kalian mau bikin mobil seperti di video yang race tadi pakai crown kalian langsung upgrade gak apa-apa tapi karena ini mau tak bikin buat mobil lain project lain jadi dollar sama coin aku keep atau aku tahan dulu ya buat upgrade nanti untuk BP putih sendiri kalian jangan dijual terus coin nanti juga dibeliin BP putih terus di exchange karena harga BP putih lebih stabil daripada yang lain nah untuk warna BP lain mending kalian exchange dari BP putih ya jangan kalian beli ya soalnya harga BP putih lebih murah dan lebih stabil daripada warna yang lain dan itu lebih hemat nah untuk dollar tambahan kalian cukup beli mobil-mobil tiap kelas dan yang murah-murah aja buat partisipasi turnamen dan kalian dapat 10 dollar tiap kelas nah itu dikalikan aja kalian punya berapa mobil ikut berapa kali dalam seminggu nanti hasilnya juga lumayan tadi itu sedikit tips buat para kalian yang baru main game ini nah dan ini hasil dari res tadi pagi yang tak cepetin dan bakalan tak update sekitar seminggu ke depan seperti apa progress dari update-an terbaru ini oke see you selamat menikmati